Hai assalamualaikum apa kabar YouTube ketemu lagi dengan channel Radal 05 kali ini saya akan mencoba membuat stroke dengan bahan charger bekas komponen yang digunakan ini transistor transistor biasanya tipenya 945 atau 9014 ini 13001 ini yang biasanya rusak di charger dan kapasitor yang ini dan dua buah resistor nanti kita lihat satu lagi lednya ini Oke saya lepas satu persatu saya ambil lednya dahulu ini lednya yakin ini pasti bisa digunakan kemudian transistornya kita lihat sama-sama tipenya ya ini 945 tipenya lalu kapasitornya kita lihat yang didapat yang didapat 100 mikrofarad 16 volt dan resistornya yang ini saja 1 kilo Ohm dan 120 Ohm bila tidak ada kalian cari saja yang mendekati oke sudah didapat komponennya jadi ini komponennya dua buah resistor kapasitor LED dan transistor oke saya gambar dahulu rangkaiannya 12 volt ini 1 kilo Ohm ini 120 Ohm ini led merah dan transisora tadi 945 kapasitornya ingat positif dan negatif jangan sampai terbalik kaki-kakinya 945 EBC oke saya mulai rangkaian pertama anoda led saya solder dengan resistor satu kilo ohm lalu emitter transistor saya solder dengan satu kilo ohm kemudian positif kapasitor folder kegabungan emitter resistor yang digunakan sebagai titik negatif selesai saya coba karena besar tegangan dan komponen sangat mempengaruhi sekali pada hasilnya kalian perhatikan saja positifnya dan negatifnya jangan sampai terbalik kalian lihat belum berkedip karena tegangan yang saya gunakan 10 volt saya akan naikkan tegangannya pada saat 11,1 volt mulai berkedip ini pada tegangan tepat 11,1 volt perhatikan kedipnya saya naikkan lagi tegangannya berkedip lebih cepat ini pada tegangan 11,4 volt bisa kalian ambil kesimpulan sendiri mengenai ini saya naikkan lagi ya sudah menyala terus ini pada tegangan 11,9 volt oke saya atur tegangannya agar stroknya seperti pesawat terbang ya ini jatuhnya tegangan pada 11,2 volt jadi bila kalian mencoba atur besarnya tegangan atau atur besarnya resistor 1 kg ini saya coba matikan penerangannya ya lumayan bagus oke sekian keterangan saya mengenai ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh